Saya sekarang berada di jalan Gendeda sini Sekarang kita lagi lihat situasi di depan pasar Buda 2 ini Alhamdulillah rame sekali Bagaimana Pak? Rame Pak? Ya, nah kita lihat situasi saat ini di depan pasar Buda 2 ini Alhamdulillah sudah melalui Karena pedagang dan pengusaha Alhamdulillah rame ya Pak Jadi jam berapa tadi Pak? Jam 10 Pak Sambil belum datang? Sudah, tadi ganti Oh ya sudah sembuh? Ya Oke dah, terima kasih Pak Assalamualaikum Nah ini Lek Lek, gimana Lek untuk penjualan Lek? Ano pelanggan-pelanggan ini? Alhamdulillah ada aja Ya Lek, sedikit Lek Komentar Lek Nah ini lagi garap apa ini? Lagi garap dress Dress, ya mudah-mudahan lancar ya Dek Amin Dengan adanya musibah yang begitu melanda dunia atau susah Indonesia juga dan Bali Mudah-mudahan pariwisata Bali bangkit lagi perekonomian Dan harapan pedagang dan pengusaha selama ini banyak yang kolap semua ini Dengan begitu musibah yang melanda hampir 2 tahun lebih ini Mudah-mudahan cepat berlalu ini Harapan untuk ke depan 2022 ini Nah harapan pedagang dan pengusaha ini Nah ini lihat situasi di dalam Pengusaha bank Iwan ini Nah ini mudah-mudahan untuk ke depan lancar ini Dengan melalui channel kami dari Suyantoloka Dewata News Dari Pulau Dewata Dan jangan lupa subscribe dan tombolnya ya guys Harapan kami ini Nah ini kita akan lihat situasi di depan taylor bank Iwan ini Empatnya di depan pasar budaya 2 ini Nah ini Untuk ke depan Bali bangkit lagi perekonomian Dengan melalui channel kami ini Kita promosikan Pariwisata Bali ini Biar bangkit lagi Nah ini oke Kita akan jumpa lagi guys Laporan kami dari reporter Lokal Dewata News Dari Pulau Dewata Jangan lupa subscribe dan tombolnya ya guys Dari kami ini Harapan Terima kasih telah menonton!